Harusnya uang bisa dipakai untuk jajan anak, malah kita pakai untuk beli bumbu-bumbu dapur. Kan berarti kita termasuk jenis orang tua yang tidak kreatif kayak gitu. Halo sahabat semua, mengingat karena apa-apa sekarang itu semua serba mahal dari kebutuhan pokok termasuk bumbu-bumbu ya. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi tutorial bagaimana cara menyemai bibit cabai ini. Ini aku ini cabai bumbu dapur lor. Ini berjenis cabai keriting lalu bagaimana cara menyemai agar dalam kurun waktu 4 hingga 5 hari dia langsung dapat tumbuh. Ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Dan sebelum aku menunjukkan tutorialnya ini dapat disaksikan, aku juga menyemai bibit-bibit cabai ya. Dan aku juga memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumahku. Ini aku menanam jenis, ini cabai keriting itu nanti kalau tumbuh dia seperti ini ya. Kalau cabai rawit itu dia memiliki daun yang seperti ini. Jadi kita harus mampu membedakan antara cabai keriting juga cabai rawit. Langkah awal, langsung saja kita sediakan lahan tanam terlebih dahulu sebelum kita mengeksekusi dari benih bibit cabainya. Nah, aku untuk media tanam ini, karena ini yang sangat menentukan. Nanti apakah dia akan dapat tumbuh subur juga berbuah lebat dan besar atau tidaknya bergantung dari media tanam kita. Aku mudah saja menggunakan tanah yang mamur ya, seperti ini yang tidak mengempal. Dan ini tampak sekali, ini aku menggunakan bekas bakaran sampah yang ada di sekitar rumahku. Jika lo sobat memiliki sekam, boleh dicampur sekam, kokopit atau jenis yang lain-lain ya. Tapi aku tidak mau ribet orangnya itu pengennya simple-simple saja, bekas bakaran sampah. Lalu ciri-ciri media tanam yang sudah bisa kita tanami itu seperti ini. Dia sudah muncul gulma ya, satu dua seperti ini. Namun sebelum kita tanami, langkah baiknya kalau ada gulma kayak gini kita cabut dan kita bersihkan. Hal berikut yang sangat penting yang harus kita sediakan adalah kunyit. Harusnya aku menggunakan kunyit karena kunyitku itu di dapur habis, jadi aku langsung mencabut dari tanamanku ya. Ini aku menggunakan pangkalnya, sebetulnya belum keluar rimpang namun alangkah bagusnya menggunakan kunyit. Dan langsung saja kunyitnya atau mungkin pangkalnya itu bisa kita remukan seperti ini. Lalu yang sudah kita tumbuk, kita masukkan ke dalam air ya. Ini dengan tujuan supaya nanti bibit cabai yang kita semai itu, yang kita semai itu nanti akan cepat tumbuh. Kisaran kurang lebih sekitar 4 hingga 5 hari sudah langsung tumbuh. Oke ya, seperti ini. Ini dikita pergunakan untuk merendam dari biji cabai tersebut. Kemudian kiat penting, ini yang perlu diperhatikan kita harus memilih bibitnya itu yang betul-betul sudah sangat tua ya. Memiliki merah, warna merah cerah seperti ini dan dia itu sudah agak mengering kayak gini. Itu berarti tuanya itu sudah kalau orang jauh bilang tenanan lor. Sudah betul-betul tua. Lalu barulah kita keluarkan biji dari cabai tersebut. Kita dapat menggunakan gunting, pisau, dan alat-alat lain sebagainya. Lalu jangan lupa masukkan biji-bijinya seperti ini ke dalam larutan kunyit tadi. Setelah semuanya bercampur, jangan lupa untuk kita lakukan pengadukan. Aku sengaja berbudidaya tanaman cabai karena istriku itu, apalagi ini ya cabai keriting. Dia nggak mau pakai cabai rawit lor, karena ya lambungku bermasalah. Jadi kita tidak menggunakan cabai rawit. Hanya kalau lagi pengen aja. Namun aku rawit juga nanem cabai keriting apalagi ini lagi aku banyakin. Kita biarkan seperti ini. Biarkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar minimal 2 jam. Minimal ya. Dan maksimalnya itu kurang lebih sekitar 2 harian. Coba lihat. Hanya bermodalkan 2 cabai yang ada di bumbu dapur rumah kita. Dan kita dapat menggunakan kunyit bahkan juga pangkalnya yang sudah tumbuh pun boleh. Ini akan mempercepat semuanya. Lalu kita taruh rendaman tersebut ini ya pada tempat yang betul-betul memiliki kesejukan. Setelah 2 hari lamanya, lalu ini sudah siap untuk kita tanam ya lor ya. Namun jangan lupa untuk menyiram media tanam terlebih dahulu. Karena nanti kalau ini kita masukkan baru kita siram maka dia posisinya akan berubah. Jadi langkah yang tepat kita harus menyiramnya terlebih dahulu. Lalu airnya jangan dibuang ya. Kita langsung masukkan ke media tanam. Sedikit demi sedikit. Karena ini di dalamnya ada biji-biji cabainya ya. Ini dapat menjadi suplemen agar nanti benih cabai kita ini cepat dia tumbuh lor. Setelah itu di dalam satu polybag atau satu tempat yang kita pergunakan untuk menyemai. Maksimal kita gunakan ada 2 biji seperti ini ya. Ini langsung saja kita masukkan. Jangan lupa untuk diuruk ya. Ini seperti ini. Dan kalau bisa kita pisahkan antara biji yang satu dengan yang satunya lagi. Ini kayak gini. Supaya nanti akarnya itu dia tidak menyatu. Setelah itu baru kita uruk tipis saja ya. Kurang lebih kita uruk setengah sentian lah ya. Gak boleh sampai satu senti lebih karena nanti justru malah akan semakin sulit dia untuk tumbuh. Setelah 4 hingga 5 hari. Nah ini usianya sudah satu minggu. Dia akan tumbuh kayak gini lor. Dia tumbuh seperti ini. Jangan lupa setiap hari lakukan penyiraman satu kali. Hati-hati di dalam penyiramannya ya. Sebaiknya nilai keamanan untuk perpindahan posisinya itu kita pastikan aman ketika kita nyiram tanahnya itu jangan sampai berhamburan. Nah ini alasan mengapa harus kita menyemainya itu menggunakan dua biji karena ada yang tumbuh dua ada yang tidak tumbuh. Maka kita harus betul-betul dua itu supaya dikasih serep cadangan. Kalau yang satu gak tumbuh nanti bisa ada yang satunya. Kalau dua-duanya tumbuh nanti bisa dipindahkan kayak gitu. Untuk menghindari serangan dari semut-semut ya sobat dapat melindunginya dengan cara-cara yang sobat ketahui. Dapat menggunakan mungkin vestisida nabati atau mungkin dengan vestisida yang sudah disediakan pada toko-toko. Namun kalau saya orangnya gak mau rumit karena ini hanya tanaman iseng dari bumbu dapur. Aku menggunakan air sunlight untuk melindungi nih pangkal-pangkalnya seperti ini supaya semut-semutnya itu dia tidak mau berkerumun di sini. Lalu hal berikut aku menggunakan seperti ini untuk media tanam ya ketika sudah tumbuh lalu aku berikan pupuk kandang. Aku bisa terkadang menggunakan kotoran ayam kalau ini kotoran kambing ya terkadang juga aku menggunakan kotoran sapi. Namun jika lo gak ada juga gak apa-apa sobat dapat menggunakan jenis pupuk bekas bakaran. Itu lebih simple lagi saya rasa di samping-samping rumah sobat itu pasti ada. Bahkan tidak hanya capek ya aku menanam seperti ini sobat dapat lihat ya ada kunyit terus kemudian ini ada serai ya nih. Karena aku tuh ingat apa-apa tuh sekarang mahal kalau kita tidak tumbuh inspirasi maka ya harusnya uang bisa dipakai untuk jajan anak malah kita pakai untuk beli bumbu-bumbu dapur. Kan berarti kita termasuk jenis orang tua yang tidak kreatif kayak gitu. Oke terima kasih buat dulur-dulur semua. Semoga artikelku ini bermanfaat dan dapat menggugah kesadaran semua di mana kita dapat menciptakan kreasi di dalam bercocok tanam. Jikalau dirasa ini bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe. Saya ucapkan matur suun. Jikalau dirasa ini bermanfaat dan dapat menciptakan kreasi di dalam bercocok tanam.